Agenda mereka gagal oleh kemandirian kita. Mereka takut dengan kemandirian. Mereka mau orang selalu hidup dalam kolektivitas yang terkontrol. Seperti ini nih, kenapa mereka sekarang di pusat ada apartemen, ada ini. Mereka mulai mau nyerep, absorb orang dari luar kota untuk masuk ke kota. Setelah itu akan terpenjara dengan adanya digitalisasi ini. Adanya tower-tower 5G. Yang mungkin Bapak sendiri tidak sadari bahwa itu mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk Bapak punya nyawa. Jadi Bapak sebenarnya Jendral pengen mengatakan bahwa ketika kita bicara kemandirian yang istilahnya invisible hand ya, tangan-tangan yang tidak terlihat ini, yang mengatur sistem ini, pasti tidak ingin terjadinya terisakti ya. Jadi tidak akan terjadi misalnya berdolak dalam hal politik, terus kemudian berkeberdolak dalam hal kebudayaan, kemudian dalam hal kebudayaan, tidak mungkin terjadi. Kecuali, saya mengatakan bukan tidak mungkin. Mereka tidak menginginkan. Tidak menginginkan. Mereka menginginkan supaya itu tidak mungkin terjadi. Tetapi saya percaya, karena Tuhan yang bekerja, pasti terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu di siang hari. Yang panas ini, tapi di gedung ini tidak panas, karena berhasil ya. Dan ini ada Pak Eko Srianto Galgendu, Presidium Forum Negarawan ya Pak Eko ya. Oh istilahnya sekarang keren, Presidium Forum Negarawan. Dan Bang Kongjen Dharma Pangrekun. Pangrekun Pak. Pangrekun. Pangrekun, mohon maaf tadi kalau ada salah kata. Juga adalah anggota dari Forum Negarawan. Presidium. Ya Presidium dari Forum Negarawan. Apa kabar Bang Dharma? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah dan Pak Eko semoga sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya teman-teman hari ini memang pembicaraannya lagi-lagi kalau Forum Negarawan itu selalu membahas tentang negarawan. Pastinya karena yang kita cari sekarang bukan Presiden. Nah kalau di luar itu lagi rame, soal 2024 ganti Presiden, sebenarnya kita tidak sedang mencari Presiden, tapi mencari negarawan. Kalau ini according to dari Forum Negarawan. Oleh karena itu menjadi penting karena tentu saja Presiden dan negarawan berbeda. Nah bersama Pak Dharma tadi di acara Forum Negarawan kelima sudah dipaparkan beberapa hal justru yang paling penting sebelum kita berpikir untuk mencari seorang negarawan. Apa itu yang paling penting? Ternyata sistem hidup kita ini sudah terjebak ke dalam sistem yang menindas. Yang membelungu, yang menipu sejak kita dari kecil. Jadi bagaimana kita mau membentuk Forum Negarawan kalau sistemnya seperti ini. Nah kita langsung aja, kita akan langsung ke Pak Eko dulu. Kenapa Pak Eko? Ini menarik karena Bang Dharma Pong Rekon ini sebenarnya sudah lama masuk dalam radar dalam Forum Negarawan. Tapi baru beberapa kali ini terakhir aktif ya. Nah tentu saja Pak Eko Galgendur sebagai penggagas dari Forum Negarawan punya pertimbangan mengapa mengajak Bang Dharma Pong Rekon. Pong Rekon Pak ya? Ya. Silahkan Pak Eko. Ya. Terima kasih Bung. Jadi Forum Negarawan ini ingin sebenarnya mempersembahkan lahirnya para negarawan di luar daripada para sahabat-sahabat kita yang ada di partai. Nah negarawan ini bisa kemudian hadir ketika kita melihat suatu sosok yang dia itu bisa menyatukan jiwa bangsa dan negara lainnya itu di dalam dirinya. Sehingga setiap nafas daripada hidupnya, ucapannya, pemikirannya, hatinya, langkahnya, jiwanya, kekuatannya itu hanya kemudian bersujud dan menyembah serta mengabdi dengan kata-kata bangsa negara, bangsa negara, bangsa negara. Itu yang kemudian menjadi nafas daripada suatu negarawan. Dan pastinya semua tidak terlepas daripada kebesaran dan keagungan Tuhan. Nah seorang negarawan pastinya dia memiliki suatu keberanian. Dalam bahasa Sansekerta namanya adalah mantriwira. Jadi seorang pemimpin, seorang negarawan dia harus berani membela kebenaran, menyatakan kebenaran dan juga pastinya menegakkan keadilan. Serta kuat terhadap tekanan pihak manapun ketika dia mau membela kebenaran bangsanya, ketika dia mau mengutarakan apa yang menjadi kebenaran pemikiran-pemikirannya. Ditekan pihak manapun dia harus berani. Dan salah satu sosok itu di sahabat-sahabat kita ada pada Pak Komjen Dharma Pongregut ini. Makanya ini sesuatu hal yang memang kita tunggu bisa bersama beliau. Maka saya tertarik untuk kemudian bertanya sebenarnya kepada beliau itu tentang nasionalisme sebuah bangsa yang sekarang ini rendah sekali. Bahkan nasionalisme menurut kelompoknya sendiri. Menurut dirinya sendiri. Pendangkalan tentang nasionalisme, tentang kebangsaan ini sehingga kita tidak menemukan jiwa, akar, kekuatan, kebangsaan yang sebenarnya merupakan dasar dari seorang negarawan itu ketika dia memiliki kesejaran yang kuat, adat, tradisi, bahkan cinta pada Republik ini kuat sekali. Bisa diutarakan ini, Bang Dharma, saya sebut Bang Dharma ya, itu lebih apa namanya, lebih alami daripada mungkin saya mencintai jenderal begitu. Tapi Pung atau Bang? Hatinya ya, Bung Dharma, bagaimana jenderal Dharma, arti saya mencintai jenderal, saya utarakan jenderal. Apa yang kemudian mendorong semangat nasionalisme seorang Dharma Pangrengkon yang kemudian bisa tumbuh menjadi seperti ini dan memiliki gagasan yang kuat, serta keyakinan bahkan kalau saya lihat sudah berani istilahnya Mangatek ya, Mangatek itu pemahaman bahasa Jawa, artinya menempatkan dirinya pada posisi yang kuat dan kemudian benar serta berkeyakinan. Apa yang sebenarnya menyebabkan panjendengan dalam nasionalisme bangsa ini bisa memiliki suatu pemahaman yang sebenarnya kuat? Pemahaman ini muncul tidak tiba-tiba memang. Kita semua adalah korban pada dasarnya dari sistem yang sudah kita lewatin. Tetapi kita tidak paham. Dan pada saat kita melewati sistem ini, kita pada saat itu, karena sekarang saya sudah tidak lagi, saya merasa kita benar. Bahwa apa yang kita lewati ini adalah lazim atau lumrah bagian daripada proses kehidupan. Namun setelah saya banyak dibukakan oleh Tuhan melalui hikmat, maka saya baru sadar, wow betapa jauh kita berjalan menuju kepada kesiasiaan yang akan berakhir pada kehancuran. Kehancuran apa kekal. Di dalam perjalanannya kita melihat berbagai macam peristiwa. Kematian, bencana dan sebagainya. Sesaat orang merasa terkagetkan, mulai berjanji akan insaf. Tetapi kemudian, tidak lama kemudian, semua terlupakan. Pergi ke kematian dan sebagainya. Tapi satu yang saya tahu bahwa setiap perbuatan atau proses perjalanan hidup kita, pada akhirnya harus selesai dan harus kita bertanggung jawabkan. Semakin dalam lagi saya mengerti bahwa kenapa saya harus hadir di dunia ini. Kita hadir di dunia ini bukan tanpa tujuan. Pasti tujuan-nya adalah sudah ditetapkan oleh yang menghadirkan kita ke dunia ini. Selama ini kita enggak tahu. Kita tahunya cari pangkat, cari jabatan, cari ijazah buat dapat duit, buat makan. Nah, waktu berjalan saya mulai paham bahwa selama ini sistem kita sudah dikondisikan yang istilah, istilah lazim atau istilah yang sangat dikenal orang adalah sistem. Sudah tersistem, matis, karena dia main hitungan matematika. Matis, otomatik. Jadi sistem yang otomatis harus berjalan dan diikuti orang sampai kapanpun juga. Begitu ada yang melawan, dilindes oleh mesin otomatik ini. Itu tidak disadari orang. Lalu saya bertanya, apakah kalau kita sekolah, apakah kita lahir, ada aturannya wajib sekolah? Sementara nabi-nabi sebelum kita, sebelum kehidupan kita, mereka tidak sekolah. Tapi tidak satu pun diantara kita yang berhak dan berani mengatakan bahwa mereka bodoh. Tapi dunia mulai membuat klasifikasi ada pintar, ada cerdas. Kalau pintar itu intelektual, Pak. Kalau cerdas itu emosional dan spiritual. Tapi sekarang dibikin bias. Semuanya bicara kecerdasan intelektual. Sehingga kita bingung. Kita juga keluar dari pembukaan tujuan kemerdekaan. Satu disitu, mencerdaskan kehidupan bangsa. Cerdas hanya intelektual. Dia tidak paham yang spiritual. Akibatnya begini. Jadi, spiritual materialism. Ngaku-ngakunya spiritual, tapi kehidupannya sangat materialistis. Coba cek aja semuanya. Dengan data-data yang real, bukan data-data yang dimanipulasi. Jadi, kesadaran itu sudah tertanam sudah cukup lama. Tetapi, karena sebelum masuk sekolah, masuk akademi, kepolisian, dan sebagainya. Sudah tertanam. Cuman belum mengerti. Cuman kok ada yang aneh dalam hidup ini. Cuman gak tahu. Karena lingkungan saya pun tidak bisa menerangkan kepada saya. Mungkin termasuk orang tua saya, tidak bisa menerangkan. Karena dia, beliau, taunya ya itu. Gak tahu yang lain. Karena semua doktrinnya sama. Kita sudah didoktrin secara intelektual. Diseragamkan. Dipakaiin seragam. Kalau berbeda, musuh. Sudah ditanamkan itu. Itulah membuat kenapa orang tidak berani bersikap berbeda. Karena dia sendiri ragu-ragu dengan apa yang dia pernah terima, benar apa enggak. Karena banyak yang menganut seperti itu, ya ikut-ikutan. Inilah yang benar. Begitu ada yang lain, oh ini tidak benar. Oh ini sesat. Misalnya. Padahal dia sendiri yang mengatakan sesat, dia gak tahu kalau dia berada di dalam keadaan benar atau tidak. Hanya karena turunan. Mengikuti sebelumnya. Lanjut lagi, rasa takut akan Tuhan begitu tinggi dalam batin saya. Selalu saya merasa tidak tenang dan merasa menderita ketika melakukan hal yang menyimpang. Menyimpang. Yang diinginkan oleh hawa narsu kita. Tetapi sebenarnya kontrol di batin kita itu bertolak belakang. Semakin kuat dan semakin kuat. Sampai saya dibukakan banyak hal. Dan akhirnya saya mengalir kesimpulan. Dan saya beberapa kali juga hampir pergi dari bumi ini. Dunia ini. Saya merasakan bahwa tidak ada satupun orang yang dapat menolong saya. Even itu mereka yang berpake baju putih yang tadi disebutkan masuk rumah sakit. Dan gak bisa mereka. Itu ada kejadian apa saat itu? Ya hampir lewat berapa kali Pak. Saya tidak mau ceritakan detailnya. Karena kadang-kadang hal seperti ini tidak selalu harus kelihatan mata Pak. Gak usah kelihatan mata. Dibikin cengep-cengep. Itu tidak pake. Tidak pake. Apa namanya. Fisik. Saya lebih sering yang tidak pake fisik. Rumah sakit mereka lihat itu. Malah. Dengan wajah bingung. Mereka tidak bisa apa-apa. Karena alat deteksi semuanya normal. Nah ini kan cuma alat Pak. Supaya mereka jualan jasa alat ini untuk kita bayar. Sebenarnya mereka gak tau apa-apa. Jadi mereka tidak tau apa-apa tentang diri kita. Nah disinilah saya titik balik dimana saya mengatakan bahwa saya harus mengambil sikap segera. Jangan saya terus berjalan di dalam jalan yang tidak mengembalikan saya kepada sitra saya. Tetapi saya tidak merasa Pak. Makanya orang yang bersama-sama Pak banyak. Nanti itu Pak. Banyak orang yang akan bersama-sama berjalan dalam kesalahan tapi merasa nyaman. Seperti sekarang banyak sekali. Lebih baik berjalan sendiri dalam kebenaran walaupun sendiri. Jalanlah dalam kebenaran walaupun sendiri. Saya ambil sikap seperti itu. Berjalanlah dalam kebenaran walaupun kamu jalan sendiri. Ini luar biasa. Karena saya percaya satu orang bisa merubah dunia. Bukan saya yang bekerja. Bukan Bapak yang bekerja. Ada kekuatan yang bukan hitungan matematika linear. Sepakat gak dengan kalimat ini? Bahwa Allah akan menyelamatkan suatu bangsa ketika ada satu orang dari bangsa tersebut yang hanya berhambah dan mengabdi kepadanya. Sangat sepakat. Contohnya sudah ada. Nabi Musa misalnya. Dan banyak yang lain-lain yang tidak enuh misalnya. Diselamatkanlah keturunan bangsa sampai kita ada sekarang. Satu orang ya? Satu orang. Nabi Musa, Nabi Noh, Nabi Muhammad. Namun sekarang lambang perjanjian Tuhan dengan manusia pada zaman setelah air bah. Yaitu pelangi. Sekarang dihina. Digunakan oleh kelompok LGBT. Dan dia kurangi satu warnanya. Warna purple. Itu menghina. Itu pun agenda daripada elit global. Saya bisa menjabarkan tapi waktunya terlalu panjang nanti. Kenapa orang jadi koruptor? Itu pun sudah direncanakan oleh mereka. Supaya apa? Mereka kita makan. Kita permalukan mereka. Kita hancurkan mereka. Dari apa? Kita makan. Dari mana mereka bisa tamak? Jadi mulai dari sistem sekolah. Oh taunya angka enak itu kalau dapat angka banyak diteplokin kok. Dipuja-puja. Itu karena angka. Itu artinya nantinya yang kemudian membawa suatu dampak bahwa angka-angka, uang-uang itu. Tadi kan juga angka. Jadi penanaman mensreya itu Pak, pembentukan jiwa itu tertanam lewat sistem. Ditanam bibitnya. Nah Bapak tinggal tunggu buahnya, Pak. Jadi Bapak ditanam akarnya. Ditanam dia punya ini, tonggak. Tinggal tunggu begitu selesai sekolah, Pak. Itu yang diubur sama dia. Jadi bahasa kata kapital itu kan modal. Modal itu kan angka ya. Iya, karena ini konsep liberalis. Makanya mereka, oh kebebasan, persamaan. Ada tujuannya. Yang dibungkus dengan kata demokrasi. Sehingga orang boleh berdemo. Yang merasa karena menghadapi persoalan crazy. Kan gitu? Kalau nggak crazy nggak ada demo, Pak. Iya, iya, iya. Nah yang ngatur sama yang demo, ada yang bikin crazy. Siapa? Ada sutradaranya. Sutradaranya hanya bermain, main remote control. Kendalinya apa? Duit. Kalau nggak ada duit, mendingan tidur di rumah. Berarti sebenarnya arti kata demokrasi kan demos, kratos ya. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Itu sudah bergeser ya. Ya, karena begini, Pak. Kita ini kadang-kadang pandai mengucapkan terminologi-terminologi asing. Terus kita diajarin untuk memahami bahwa ini, ini loh maknanya. Tanpa kita mau mengulitin, sebenarnya istilah ini dia buat dalam rangka apa, dan latar belakangnya apa. Iya, iya, iya. Gitu. Nah kita itu berasa pinter, karena udah selalu, kita ini manusia hanya mendengar, dan mengikuti apa yang pernah kita dengar dan kita lihat. Peniru aja. Peniru. Tapi kan pada hebat, karena dikasih gelar-gelar tadi, Pak. Iya, iya, iya. Dianggaplah ahli. Padahal dia, kalau lihat, bongskripsinya, desertasinya semua, footnote kok. Itu desain juga, Pak. Supaya apa? Istilah saya apa? Diangkat, dia punya pride. Diberikan eksistensi yang ilusi. Dan dia hebat, dia gaya kalau ada uang. Iya, iya. Tapi begitu berhadapan dengan kematian, ketika zaman, apa tuh, plendemik, ya Pak. Plendemik, copet. Tumbang semua imannya. Tumbang semua jabatan pangkatnya. Gak gaya. Saya lihat aja masih banyak yang pakai-pakai kertas kemana-mana mulutnya. Iya, iya. Jadi, konsep itu, Pak, melemahkan iman kepada Tuhan. Jadi, ilusi itu, itu juga ada dalam dunia pendidikan, terus kemudian istilahnya gelar-gelar pendidikan. Ya, karena kuncinya manusia hidup cuma mempermainkan ilusi. Ya, imajinasi lah, Pak. Imajinasi. Nah, gitu. Dia mainkan imajinasi kita. Karena kunci kehidupan kita hanya ada di imajinasi dan pikiran. Eh, sorry. Imajinasi. Yang isinya pikiran dan perasaan. Bapak punya perasaan karena imajinasi Bapak lagi. Waduh, kacau nih. Waduh, gimana nih? Jadi, ada juga sabu-sabu yang lain. Nah, ini sabu-sabu pemikiran, ya? Ilusi juga. Pak, sabu itu cuma bagian fisiknya, Pak. Untuk jadi nilai ekonomis, Pak. Tapi kehidupan manusia, kuncinya di imajinasi. Kita uji kemana-mana. Tadi yang disampaikan data itu kan kita sedang diajak untuk berimajinasi, Pak. Oh, ada kematian begini, begini, begini. Oh, ada sapi kena antraks. Imajinasi, Pak. Dia bangun imajinasi, dibangun lewat fakta seolah-olah bahwa itu adalah peristiwa alami. Padahal fakta ini bisa diciptakan. Ya, ya. Propaganda, ya? Namanya protokol, Pak. Pro-pengkondisian. What the way, Pak. Dia kadang bilang sosialisasi, kadang bilang propaganda, kadang bilang apa, Pak. Semua punya mereka, Pak. Gitu. Jadi apa yang terjadi sekarang, ada agenda yang berkelanjutan. Berkelanjutan itu dia mau menciptakan, dia pemegang sistem. Ya. Bukan buat kita, Pak. Dia berkelanjutan menguasai kehidupan manusia. Dia mau menjadikan dirinya Tuhan. Dia main-mainkan kita. Seperti tadi ada yang menyampaikan, ada ramalan. Nah, ketika dia orang itu mau meramal, dia bagian daripada panitianya. Jadi, jadi, ada rencana ya? Bukan, ada rencana bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu akan dipakai untuk kemudian mewasai dunia, begitu ya? Bukan, dia udah rencanakan. Dari 24 protokol tadi. Sudah direncanakan. Sudah. Dari 24 protokol. Dan ini di puncak-puncaknya juga ya? Ini sudah menuju end time. Kalau teknologi digitalisasi itu bagian daripada end gamenya. Permainan akhir untuk menuju kepada titik akhir. Gitu, Pak. Digitalisasi. Semoga mereka-mereka yang mendengar yang anu dengan digitalisasi ini, saya tantang nanti. Hasil akhirnya digitalisasi, kelumpuhan total, kehancuran total, kontrol total, totalitarian. Jadi, hasil daripada digitalisasi adalah kelumpuhan total, kontrol total, kematian total. Jadi, benar-benar manusia akan dijadikan robot ya, termasuk negara ini, robot yang bisa diistilahnya matikan atau hidupkan oleh mereka yang punya teknologi. Dan yang terutama adalah, hilangnya iman sama sekali. Oke, jadi nanti yang kemudian mungkin disebut Tuhan udah bergeser. Bukan Tuhan yang sebenarnya kita yakini, tapi pemilih ilmu pengetahuan ya. Sekarang aja orang mengatakan Tuhan hanya dalam ilmu pengetahuan aja. Hanya dalam, sorry, hanya dalam pengetahuannya. Katanya ada Tuhan. Katanya, Pak. Karena konsep akademis ini memang tadi seperti disampaikan oleh salah satu peserta, Bapak Prof. Saba itu, bahwa Memang tidak ada Tuhan dalam konsep ekonomi. There is no God. Betul kan tadi yang mau? Semua harus bisa dihitung dengan matematika. Sementara kita, kita nih hadir di dunia ini bukan karena hitungan matematika. Orang dari dulunya nggak ada kok. Menjadi ada. Kalaupun bisa dihitung matematika. Dari perempuan, laki, dua. Nggak, bukan tambah dua. Menjadi dua. Bisa jadi lima, bisa jadi sepuluh. Bahkan dia sudah menjadi satu, bisa-bisa tetap nol. Karena nggak melahirkan kan. Konsepnya berbeda, Pak. Kita datang dari yang tidak ada, dan sekarang menjadi ada. Dan kita akan kembali kepada yang tidak ada. Jadi beda, beda konsep, Pak. Makanya manusia itu percaya kalau melihat. Karena konsepnya adalah konsep material. Kalau nggak melihat, ya nggak percaya. Sehingga kita selalu tunggu ada korban dulu, baru berderah. Itu sebenarnya kebakaran jenggot. Saya sekarang ngasih tahu apa yang akan terjadi ke depan. Jangan berleha-leha sebelum untuk menyelamatkan generasi bangsa. Termasuk keluarga, anak-anak, dan keturunan. Cuma saya ingin tidak banyak yang menyikapi ini dengan serius. Makanya saya lebih baik, saya challenge. Saya berani bertaruh. Supaya apa? Supaya tertantang mereka. Melihat dengan jelas apa yang akan terjadi di depan. catat omongan saya, digitalisasi ini enggak, Endgame? Pernah saya dengarkan juga dari Wan Jenengan, bahwa ketika tergantung pada mobil listrik misalnya, atau semua alat-alat ini digerakkan oleh listrik, termasuk digitalisasi, mobil, sistem pengamanan, terus sistem pengetahuan, terus kemudian sistem jual-beli, pertukaran, semuanya ini digerakkan oleh yang nama listrik, dan suatu saat listrik itu dimatikan, selesai. Selesai. Ya kan? Nah, terus, sebenarnya, apa yang mesti harus dilakukan oleh pemimpin nasional dalam hal ini? Dia paham dulu tidak? Bahwa 17 rencana tadi, yang sustainable development goals, 17 tadi itu, bahwa itu hasilnya adalah kebalikan dari rencananya. Dia tahu enggak udang dibalik batunya? Kalau mereka tidak tahu, tidak akan, kalau mereka tidak tahu, saya berharap mereka tahu. Karena syarat mereka, dengan sistem yang ada sekarang, mereka harus terusin itu program. Mereka harus terusin itu program, yang ujungnya menyengsarakan rakyat. Seperti tadi saya bilang, pengentasan kemiskinan ada di situ, 17 program itu. Tanpa kemiskinan. Yang ada apa? Rakyat dimiskin kan, supaya jadi pengemis, minta dikasih makan sama negara. Itu tujuan mereka. Apa namanya, tadi, pertahanan pangan, ketahanan pangan. Ternyata hasilnya juga kebalik ya. Selalu terbalik Pak. Selalu terbalik. Ketahanan pangan, mereka yang kuasai, pertanian industri semua, mereka yang kuasai. Untuk apa? Mereka mainkan industri GMO. Genetik mutant organism. Rekayasa genetik daripada makanan. Yang isinya semua, yang akan menghasilkan penyakit. Dan kalau saya katakan apa? Mereka-mereka yang memainkan GMO, mereka lah teroris sesungguhnya. Tapi mereka yang memainkan, membuat mutant ya, mutant. Itu lho Pak. Impor ke Delay, itu di sana harganya lebih murah, dari yang petani Indonesia. Nah, itu karena pakai rekayasa genetik, bentuknya kayaknya lebih bagus. Lebih besar. Harganya lebih murah. Itulah yang jadi tempe. Kita beranggap, ini industri tempe, dibuat oleh anak bangsa. Bahannya dari luar. Isinya, tempe harusnya bagus. Sebagai protein. Tetapi karena bahan dasarnya, jangan dia bilang kedelainya ya. Orang, kan kedelainya bagus. Betul, bagus. Nama kedelainya bagus. Aslinya bagus. Tapi kalau bahan olahannya tidak bagus. Makanya mereka ajarin kita, in garbage, out garbage. Masuknya sampah, keluarnya sampah. Saya sampai hari ini pun ya, Jenderal, saya tidak bisa kemudian menganalogikan, dengan baik, bagaimana ayam itu, ayam yang kita, lehor itu, bagaimana makannya, kemudian tidak ada satu kilo, selama tiga bulan, tapi dia berat badannya, kok bisa lebih dari satu kilo. Analoginya itu kan, istilahnya gimana? Ayam kok bisa bertelur, tanpa itu ya? Iya, tanpa kemudian istilahnya, terjadi buahi, dibuahi, kan begitu. Ya kan? Ya itulah. Nah ini, terus apa sebenarnya, yang dikembangkan di situ? Padahal kalau, kita kan sedikit kenal, itu namanya selak kanker, ya kan? Jadi apakah, kemudian dengan sengaja, ada selak kanker di situ, sehingga kemudian, dia yang sebenarnya berkembang. Jadi, dia gini Pak, bukan cuma di makanan Pak, dia masuk dari segala aspek. Apa yang kita pikir, obat-obatan. Obat-obatan yang dihasilkan oleh, semua farmasi besar di dunia. Terus kemudian, makanan yang, juga dimasukin farmasinya. Ini kan konsep farmasi. Bahan, makanan. Terus kemudian, ini yang olahan. Kemudian yang ditanam, tanam-tanam itu apa itu, perkebunan, pertanian semua. Itu semua. Lewat mana? Lewat pupuk. Pupuk, ya. Kenapa perlu pupuk? Dulu gak perlu pupuk. Ya, ya, ya. Ya. Dia ciptakan masalah dulu. Supaya, ini ditawarkan, seperti saya bilang. Ditawarkan lepupuk. Tapi apa hasilnya? Siap-siap, penyakit berikutnya muncul. Termasuk cancer. Cancer itu cuma permainan asam dalam tubuh manusia. Asam. Makanya tadi, asam, hipoksia, apa. Jadi, cancer itu permainan dari mereka juga. Mereka yang kasih nama, penyakit geta mening, mereka yang kasih nama, leukemia, mereka yang kasih nama, leukemia, kanker darah. Itu kan, leukemia kan leukosit, Pak. Kimianya apa? Kimia. Kimia. Iya. Jadi, darah, sel darah merah kita yang mengandung kimia. Diracunin. Ya, udah saya katakannya diracunin oleh. Karena kimia ini, kimia ini, Pak, kalau sifatnya asam, maka itu racun. Racun, Pak. Itu bisa dibuat, ya kan? Iya. Dengan rumus-rumus kimia, pasti. Iya. Dan Bapak tahu, rumus kimia itu menurut mereka. Iya, iya, iya. Bapak tahu dari mana asalnya? Dari minyak, Pak. Minyak? Minyak. Minyak. Petrokimia. Petrokimia. Iya. Dan itu, yang pertama kali menciptakan adalah, Rockefeller. Rockefeller. Karena dia raja minyak. Ada obat-obat topo, obat kimia itu, dia bisa membuat apapun, ya? Iya. Untuk makanan, dia ignore semua, namanya, apa tuh, remedi medicine. Jadi, pengobatan natural. Itu dia, ini semua. Terus, kulit-kulun kedokteran, dia rubah semua. Gitu. Dokter yang sudah jadi, yang tidak melalui sekolahnya dia, itu harus mengulangi lagi. Saya tertarik dengan sebenarnya, obat-obat dia di Palat Jenderal. Ternyata, tidak bisa kemudian berkembang. Kita pernah kan dulu, mengenal obat silacap. Bahkan, masyarakat kecil. Lantorogung. Ya, itu, sehat dengan minum obat itu. Tetapi, katanya, obat itu, dicampur dengan kimia. Terus, kemudian, tidak boleh kemudian dibeli. Bahkan, yang jual ditangkat. itu bagaimana sih sebenarnya, produk karya bangsa kita sendiri, maksud saya, kalau kemudian, masih belum bagus, ya kan, harusnya kan dibinakan. Karena itu orangnya sembuh, ya kan, dan tidak mengalami masalah. Tetapi, kalau sedang mudah, kemudian dikatakan itu, obat yang harus kemudian dilarang, sehingga kemudian, yang menjual pun, kena masalah kom, pabriknya juga dihentikan. Ini sebenarnya, gimana, Dutupan Ternak? Ini semua permainan sistem lah, Pak Udala. Tidak usah terpulsi, itu permasalahan kecil, Pak. Mereka tidak mau, agenda mereka gagal, oleh kebandirian kita. Mereka takut dengan kebandirian. Mereka mau orang selalu hidup, dalam kolektivitas, yang terkontrol. Seperti ini nih, kenapa mereka sekarang, wah di pusat ada apartemen, ada ini. Sampai mereka mulai, mau nyerep, absorb orang dari luar kota, untuk masuk ke kota. Setelah itu, akan terpenjara dengan adanya, digitalisasi ini. Ini ada, adanya tower-tower 5G. Yang mungkin Bapak sendiri, tidak sadari bahwa, itu mengancam kehidupan, berbangsa dan bernegara, termasuk Bapak punya nyawa. Jadi Bapak sebenarnya, Jenderal pengen ngatakan bahwa, ketika kita bicara kemandirian, yang istilahnya, invisible hand ya, tangan-tangan yang tidak terlihat ini, yang mengatur sistem ini, pasti tidak ingin, terjadinya terisakti ya. Jadi tidak akan terjadi, misalnya, berjualat dalam hal politik, terus kemudian, berkeberadaan hal kebudayaan, kemudian dalam hal, tidak mungkin terjadi. Kecuali, saya mengatakan, bukan tidak mungkin, mereka tidak menginginkan. Tidak menginginkan. Mereka menginginkan, supaya itu tidak mungkin terjadi. Tetapi saya percaya, karena Tuhan yang bekerja, pasti terjadi. Maka Bung Karno mengatakan kan, tugasmu, kelak tugasmu akan lebih berat, karena kamu berhadapan dengan, bangsa sendiri. Nah ternyata sekarang, mungkin yang dimaksud Bung Karno, bukan ternyata, benar. Benar, benar terjadi, kita dijaca oleh bangsa sendiri, dan bangsa-bangsa lain. Kalau dulu yang menjaca, mungkin hanya Belanda. Iya. Mungkin lebih banyak lagi sekarang menjaca Belanda. Itu yang dimaksud apa? Menggunakan orang dalam, yang tamak. Tapi mereka pakai, tangan panjang ya Pak. Iya. Ketamakan ini dibangun lewat sekolah Pak. Oh iya? Iya dong? Dari mana orang tamak, kalau bukan karena angka? Tadi kembali lagi. Angka Pak. Orang mau dapat nyari uang kertas, atau apa-apa, yang dikejar karena angka. Digit. Tadi dulu Pak. Angka. Digit angka. Coba dalam ini dulu Pak ini. Supaya Bapak dalam juga Pak. Digitalisasi industri angka. Itu bilangan Pak. Balik lagi ke sana. Kehidupan Bapak maunya dihitung pakai bilangan itu. Sudah waktunya uangnya nggak cukup. Bapak punya kehidupan nilai, mereka nilai Pak. Seperti Tuhan menilai kita. Ada namanya social credit nanti. Sekarang belum berlaku Indonesia Pak. Social credit belum ya? Belum. Tolak. Tolak Pak. Kita bukan binatang Pak. Kita bukan barang yang dihitung-hitung sekian harganya sekarang, udah turun harganya. Tolak. Coba apa yang jelaskan lebih jelas tentang social credit yang mesti harus ditolak. Nah itu digitalisasi Pak. Sepanjang masuk digitalisasi, social credit akan terjadi. Karena uang kita di bank, itu tidak ada lagi dalam bentuk, apa cash. semua dalam bentuk digit. Dan itu ketika Bapak berpikir saja suatu saat bahwa Bapak kurang nyaman atau sembel dengan keadaan yang ada, langsung Bapak dipotong tuh. Kan Bapak terkontrol Bapak punya pola pikir. Memang tidak mudah apa yang saya pahamiin dipahami orang. Karena dia bermain di alam bawah sana. Dan dia bermain Pak, ada signal yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Lewat kemarin, ya, plandemic. Rencananya, demonik. Rencananya, setan. Kenapa dia pakai mik-mik-mik? Epidemik. Orang ngikutin, Joklatonya, epidemic lah. Kita ini ngomong cuma ngikutin. Padahal dia selalu ada makna. Hmm, ya, ya. Ada makna, ada tujuan, ada jembatan bel. Makna dulu. Makna itu. Itu kan, plandemic. Planning-nya, rencana, demonik. Demonik. Demon, setan. Hmm. Atau jahat. Itu istilah yang mereka siapkan. Epidemik. Ekologi, proses. Demonik, setan. Saya mau bertanya nih, tentang bagaimana menanamkan, apa, eh, tadi, suatu kesadaran, berbangsa, bernegara, kesadaran sebagai seorang, negarawan. Tapi, saya, pengen juga mendengarkan dari Panjir, karena Panjir punya pelaku dalam hal ini, bagaimana seorang pejuang, eh, bagaimana orang sampai kemudian, istilahnya, berani mengorbankan, apa yang kemudian menjadi istilahnya, kalau dalam bahasa Jawa itu, derajat pangkat. Jadi, derajat pangkat pun, eh, dikorbankan, dilepaskan, untuk sebuah keyakinan, untuk penyelamatan bangsa, dan negara ini. Sebenarnya, apa yang bisa, Jendral Tularkan? Sebenarnya, konsepnya cuma konsep, innalillahi wa inna ilahi reju. Itu konsepnya. Jadi, segala perjalanan hidup kita, tujuan utamanya, adalah menghadirkan kesuksesan sejati, di mana kita tidak saja ikhlas menerima, tapi sekaligus, ikhlas melepas, sesuai dengan rencana Tuhan yang indah. Dan selama hidup kita, kita harus, memuliakan, mengindahkan sesama, manusia, alam, dan ciptaan Tuhan yang lainnya. Untuk apa? Untuk dikembalikan kepada Allah. Jadi, mulai lepaskan rasa memiliki terhadap kehidupan ini. ketika kita merasa memiliki, maka kita sulit sekali. ini, apa, memiliki apa? ikhlas melepas. Oh, bangun rumah. Oh, besar begini-begini. Itu, kita mempertebal rasa memiliki. Makanya, kita selalu kosongkan, ego kita. Tapi sekolah ini bikin ego. Sistem pendidikan ini ego, Pak. Orang yang ego adalah manusia yang gampang diperbudak. diperbudak egonya. Dia tidak tahu apa-apa, tapi dia merasa tahu apa-apa. Kenapa? Kasih reward. Kasih gelar. Wow, lantap. Jadi, palsu semua, Pak. Palsu semua. Ini luar biasa. perbincangan ya, kita siang ini. Jadi, mungkin, sharing lah, Pak. Saya kira, untuk sementara kita cukupi, Jenderal ya. Matur Soor. Jadi, ini sel luar biasa, para sahabat negarawan, bahwa kita sekarang ini bisa bertemu bersama. Ada satu hal yang menarik, dari apa yang Jenderal, karena pengurutan utarakan, siap menerima, dan kemudian, siap melepaskan. dan mengikhlaskan, melepaskan dengan ikhlas, apapun yang kita sudah terima. Ini luar biasa. Ini dasar sebenarnya dari suatu nilai-nilai kepemimpinan. Ini dasar daripada seorang spiritual. Saya melihat beliau ini sebagai seorang jenderal polisi, sebagai pejuang, sebagai pengabdi, dan sebagai orang yang berkeyakinan, serta orang yang kemudian beriman. Semoga semakin banyak jenderal-jenderal yang lain, yang memiliki suatu karakter, memiliki suatu keterpanggalian, memiliki suatu keyakinan, demi bangsa dan negara, serta jayalah terus bangsa Indonesia. Terima kasih. Kami dari Presidium Porung Negarawan, sampai bertemu di lain kesempatan. Nuswantara FIFA Republik Indonesia.